Kita lihat di Instagram ini banyak banget foto-foto artis yang kelihatan before after operasi plastiknya ya Selamat datang di kamu juga bisa, balik lagi sama aku Yudi Setira Di Instagram lagi muncul sebuah tren unik namanya Trend Oplus Challenge Di Trend Oplus Challenge ini teman-teman bakal ngeliat banyak sekali foto-foto selebgram atau artis Yang kelihatan setelah berubah karena operasi plastik Tenang aja, itu bukan operasi plastik beneran, cuma merupakan sebuah editan yang dihasilkan oleh sebuah aplikasi Di kesempatan kali ini kita akan ngebahas gimana sih caranya ngedit biar wajah kamu kelihatan seperti di operasi plastik Langsung aja, kita buka aplikasinya Jadi ini yang pertama kita lihat di Instagram ini banyak banget foto-foto artis yang kelihatan before after operasi plastiknya ya Seperti yang sama-sama kita lihat di samping Nah gimana sih cara ngeditnya? Pertama-tama teman-teman perlu download sebuah aplikasi yang tentunya teman-teman udah sangat familiar Aplikasi FaceApp Aplikasi FaceApp ini adalah aplikasi yang dulunya dibuat untuk merubah foto wajah orang menjadi tua Masih ingat gak aplikasi FaceApp ini? Nah ini teman-teman bisa download secara gratis di App Store atau Play Store Nah teman-teman pertama-tama cukup buka aja aplikasinya Kalau udah klik aja foto yang teman-teman udah sediakan Foto kalau bisa foto wajahnya separuh badan ya Biar lebih fokus dan kalau bisa fotonya dengan pencahayaan yang terang Langsung buka aja fotonya Tunggu sejenak sampai processing foto ini selesai Kalau udah selesai akan muncul foto kita dan beberapa opsi yang bisa kita pilih ya Langsung aja pilih yang fun Jadi ada editor, fun sama layout, pilih yang fun Nah fotonya akan muncul seperti ini Terus teman-teman cukup pilih salah satu filter yang ada di sini Nah kalau filter-filter yang mirip opak oleh itu sebenarnya ada Kiss Tunggu jadi dia akan berubah ada Silk Silk ini gak begitu Jadi banyak banget teman-teman tinggal pilih yang kira-kira nih Teman-teman yang lebih cocok yang mana Jadi bisa menyesuaikan Kalau teman-teman rasa lebih cocok yang Hollywood ini juga bisa Silk Nah jadi ya kelihatan beda-beda nih teman-teman ya Jadi banyak foto Kali ini kita ambil yang Silk aja Kalau udah kita pencet yang pojok kanan atas Dia akan nyetak fotonya Setelah selesai fotonya akan tersimpan di galeri Tapi seperti yang teman-teman lihat ada logo face upnya di sini Dan itu kelihatan kurang apa ya Kurang bersih atau kelihatan kurang rapi Teman-teman mungkin bisa edit itu sama kayak aku ngeditnya di aplikasi yang namanya Canva Nah aplikasi namanya Canva ini Terus teman-teman bikin tulisan dan blok-blok aja tulisan kayak gini ya Ditutupin aja tulisannya Kalau udah disimpan juga ke galeri Nah itu tadi gimana caranya ngedit foto aja teman-teman Supaya kelihatan jadi kayak operasi plastik Selamat mencoba aplikasi face up ini Terima kasih buat teman-teman semua yang udah like, komen, dan share video-video dari channel kamu juga bisa ini Buat kamu yang gak kepikiran ketinggalan video-video keren kita lainnya Bisa banget tuh pencet tombol subscribe dan bell yang ada di sampingnya Selamat mencoba OPLACE Challenge ini Kalau bisa, kamu juga bisa